Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia berupaya menjaga hubungan agar Indonesia tidak dikucilkan pasca keputusan FIFA untuk membatalkan proses pengundian peserta Piala Dunia U20 di Bali minggu depan. FIFA akhir pekan lalu mengumumkan pembatalan proses drawing yang dijadwalkan di Bali pada 31 Maret 2023 mendatang. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulingga menyebut belum jelas apa yang menyebabkan FIFA mengambil langkah tersebut. Namun diduga kuat karena besarnya penolakan kedatangan tim Israel dalam kompetisi tersebut. Arya menyebut tugas utama PSSI saat ini adalah tetap mempertahankan hubungan baik agar Indonesia tidak dikucilkan dari dunia internasional pasca pebatalan drawing. Hal tersebut penting karena jika pertandingan bergensi itu batal dilaksanakan, bisa jadi akan ada sanksi yang dijatuhkan FIFA pada Indonesia. Sanksi itu bisa berupa penurunan peringkat kelas men, pelarangan menjadi tuan rumah lagi di kemudian hari, atau tidak dapat berkompetisi di ajang olahraga dunia lainnya. Sementara di sisi lain, PSSI juga berupaya menjalin komunikasi dengan kepala-kepala daerah yang secara resmi menolak kehadiran tim Israel. Namun, sejumlah tuan rumah pertandingan bergensi itu terus melakukan persiapan. Terima kasih telah menonton!